Salam, apa kabar anak-anak? Baik-baik semua kan? Syukurlah kalau anak-anak dalam keadaan sehat dan Bu Ermi harap juga dalam sukacita. Anak-anak, hari ini Bu Ermi akan memberikan pengajaran tentang indahnya hidup dalam ketaatan. Sebelum Bu Ermi berbicara tentang indahnya hidup dalam ketaatan, Bu Ermi mengajukan satu pertanyaan untuk kalian semua. Bagaimana jika orang tuamu hanya mengizinkan kamu boleh main game saat weekend atau di hari libur? Coba bagaimana anak-anak sikapmu? Apakah kalian taat dengan aturan itu? Atau malah kalian mencari tempat tersembunyi untuk main game? Supaya mama papa tidak tahu kalau kamu main game. Anak-anak, harapan dari bapak ibu guru adalah kalian bisa menaati peraturan yang diberikan oleh orang tua. kalau mama papa bilang bapak main game itu hanya saat weekend. Itu harapannya papa mama punya maksud yang baik supaya kalian menggunakan waktu yang ada untuk belajar, untuk istirahat, untuk hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, bila mama papa membuat peraturan, tentu mereka punya maksud yang baik untuk kalian semua. Nah, Bu Ermi punya sebuah cerita tentang penyesalan semut dengan judul Maksud Dibalik Aturan. Ada seekor semut yang mengeluh dan merasa tidak suka menjadi semut. Ah, gak enak ya jadi semut. Jalan di tanah selalu menghadapi banyak bahaya. Anak-anak, si semut ini mengeluh. Kenapa ya dia tidak suka jadi semut? Si semut berkata, Huh, jadi semut gak enak. Karena banyak sekali aturannya. Oh, ternyata si semut tidak suka menjadi dirinya sebagai semut karena banyak sekali aturannya. Apa saja sih aturannya yang membuat si semut ini tidak suka? Nah, aturannya adalah si semut tidak suka kalau harus hidup kerja keras. Lihatlah, pada musim kemarau si semut ini bekerja keras. Bawa barang yang besar-besar. Itu adalah makanan. Dan makanan itu dikumpulkan di sarangnya untuk persediaan ketika mereka menghadapi musim hujan. Si semut juga tidak suka hidup bergotong royong. Huh, harus bergotong royong. Kerja keras, bawa barang yang besar. Dikerjakan bersama-sama ribet sekali. Si semut juga tidak suka kalau harus melakukan budaya antri. Kalau berjalan harus saling beriringan. Tidak boleh ada yang saling mendahului salip-salipan. Mereka mempunyai budaya antri sangat bagus. Tapi ini tidak disuka oleh semut yang tadi. Terlebih lagi, si semut ini tidak suka bila melihat teman-temannya itu selalu taat pada perintah pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bilang, Ayo kita kerja. Maka anak buahnya, anggotanya akan selalu menaati. Dan melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Inilah yang tidak disuka oleh si semut tadi. Pada suatu hari anak-anak, si semut ini naik ke sebuah pohon. Di atas pohon dia merenung. Dan ketika dia sedang merenung, si semut ini melihat seekor lebah yang sedang terbang ke sana kemari. Lalu si semut ini membayangkan, Andaikan aku jadi lebah, enak ya. Bisa terbang ke taman yang sana. Bisa terbang ke kebun yang satu. Hinggap di bunga yang warna merah, warna putih, warna kuning. Indahnya, semuanya itu enak. Kalau aku bisa jadi lebah, semut ingin sekali menjadi seperti lebah. Bisa terbang ke sana kemari, tidak perlu hidup gotong royong, tidak perlu bekerja keras, tidak perlu antri, dan tidak perlu mengikuti aturan. Anak-anak, tiba-tiba, ketika datang angin, si semut segera nempel di sebuah daun yang kering. Dan dia berpegang erat di daun yang kering itu. Dan ketika angin itu meniup, daun itu, daun itu dibawa oleh angin terbang tinggi. Si semut pun senang sekali bisa terbang tinggi dan semakin tinggi. Dia tertawa, aku bisa terbang tinggi. Asik. Semut senang sekali, dia berada di tempat yang sangat tinggi. Dia dapat melihat bawah. Tapi si semut heran. Mana? Aku tidak melihat serangga lain. Aku tidak melihat lebah. Aku tidak melihat belalang. Bahkan sarang lebah, sarang belalang tidak ada. Oh, itu ada sarang semut. Luar biasa. Aku melihat sarang semut dari tempat yang tinggi. Sungguh luar biasa. Si semut tidak percaya apa yang dia lihat. Yaitu sarang semut yang luar biasa yang bisa terlihat dari ketinggian. Wow, sungguh luar biasa ternyata semut-semut itu. Semut ini sungguh kagum dengan kehebatan teman-temannya yang bisa membuat sarang begitu hebat bisa dilihat dari tempat yang tinggi. Kini semut pun menyadari bahwa menjadi binatang semut itu sungguh luar biasa. Karena rajin dan mau bekerja keras. Taat pada aturan. Mau bergotong royong. Bahkan memiliki budaya antri. Dan itu bisa dilakukan. Semut juga menyadari betapa indahnya hidup dalam ketaatan. karena ketaatan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yaitu menghasilkan sarang semut yang kuat. Yang hebat. Bisa mengangkat barang yang berat. Bisa membawa makanan-makanan menuju ke sarangnya. Sehingga pada musim hujan nanti mereka tidak kelaparan karena mereka memiliki persediaan makanan yang cukup banyak. Ini semut pun bersyukur karena Tuhan menciptakan dirinya sebagai makhluk yang luar biasa. Nah, nanak. Kita mau belajar dari cerita Alkitab tentang ketaatan Bapak Abraham. Tuhan meminta Bapak Abraham membawa keluarganya untuk pergi ke sebuah negeri yang jauh yang belum diketahui oleh Bapak Abraham. Bagi Bapak Abraham perintah Tuhan ini berat. Kenapa berat? Bapak Abraham memikirkan karena ia harus meninggalkan saudara-saudaranya. Karena dia harus meninggalkan tempat tinggalnya yang sudah nyaman yang sudah ditinggalinya bertahun-tahun. Bahkan ini sangat berat karena dia harus pergi ke tempat yang belum diketahuinya. Maka Bapak Abraham membicarakan hal ini kepada istrinya. Bapak Abraham dan Ibu Sarai pun dalam pembicaraannya akhirnya mengambil keputusan bahwa mereka harus taat kepada Tuhan walaupun itu sulit. Mereka percaya. Sebab ketika Tuhan memberikan perintah pasti Tuhan mempunyai maksud yang baik. Itulah yang mereka imani. Makanya mereka sepakat mengambil keputusan yuk kita lakukan apa yang Tuhan minta. Kita bersiap-siap kita pergi meninggalkan negeri ini menuju tempat yang Tuhan kehendaki. Apa kata Alkitab anak-anak? Ternyata Alkitab mengatakan bahwa Bapak Abraham adalah orang yang mentaati perintah Tuhan. Bapak Abraham adalah orang yang mau melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena Bapak Abraham taat akan perintah Tuhan apa berkat Tuhan bagi Bapak Abraham. Tuhan memberi Bapak Abraham keturunan yang banyak sekali. Bahkan Alkitab mengatakan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bahkan negeri tempat Bapak Abraham ke sana yang ditunjukkan oleh Tuhan yaitu negeri kanaan itu oleh Tuhan diberikan menjadi milik Abraham. bukan hanya milik Bapak Abraham saja tetapi juga diberikan untuk keturunan Bapak Abraham. Anak-anak kita ingat akan apa yang terjadi pada Bapak Abraham tadi taat. Oleh sebab itu marilah kita hidup dalam ketaatan. Selalu melakukan peraturan yang sudah ditetapkan baik itu peraturan di rumah peraturan yang ada di sekolah ataupun peraturan yang ada di masyarakat. Semua peraturan-peraturan itu yuk kita taati. Karena peraturan itu dibuat tentu ada maksud yang baik. Dan ketika kita melakukan peraturan itu bukan untuk kebaikan kita tetapi peraturan itu kita lakukan untuk kesejahteraan bersama. sebab dibalik sebuah peraturan atau perintah tentu ada hal penting dan maksud yang baik. Jadi anak-anak yuk kita ambil komitmen kita menjadi orang yang taat pada peraturan sebab betapa indahnya bila kita bisa melakukan peraturan semuanya akan berjalan dengan baik semuanya akan menjadi indah. Oke anak-anak selamat menjalani ketaatan tetap semangat dan jaga kesehatan stay at home stay safe stay healthy Tuhan Yesus memberkati Terima kasih